Oke, setelah itu saya akan lanjutkan yang tadi, terus dia itu terus ngirim ke suami saya mau suruh membayar bea cukai sebanyak Rp5.900.000 Mbak Henrymu jangan dekat-dekat, Mbak Henrymu jangan dekat-dekat Maaf, maaf ya Miss, terus dia suruh membayar Rp5.900.000 hari ini juga gitu Terus saya telepon pihak karpet, karpetnya suruh nangis saya gitu, wah ini mesti perempuan ini, saya kena gendam ini Terus dia mau mengancam istri suami saya mau di penjara anak saya sampai nangis-nangis Miss Saya takut Miss, gak pernah kayak gitu, dik saya itu gak pernah online-online, pesen online-online baru kali ini loh Miss saya itu Miss Terus apakah itu hanya penipuan ya Miss? Apa ancamannya ke suamimu? Itu ancamannya suruh bayar, itu biar cukai yang tulisannya itu, yang saya kirimkan ke Miss itu, bukan nomor timpunnya Dia itu pakai profil kementerian Soalnya tetap Konfren sama suamimu, konfren sama suamimu, konfren sekarang sama suamimu Ini, 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 saya sepak, ini, konfren itu di telpon ya Miss ya Barengan, barengan, sama telpon suamimu sama telpon aku Jadi suamimu disuruh bayar 5 juta kalau tidak akan dijemput oleh polisi Ya, di penjara Itu, di penjara, itu adalah penipuan, sekarang saya mau ngobrol sama suamimu Ya, 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 ini, caranya menekan suami itu mana ya Miss? Kamu ada gambar orang di atas itu, mbak? Ada gambarnya orang di layar Terus kamu pencet gambar itu Kayak jenengan ini ya Miss? Kok nggak ada ya Miss, punya saya ya Miss? Ini gimana, saya nggak, saya nggak pernah kompren, kompren, Miss Gimana nih? Ini, yang mana ya Miss? Ya Allah, Miss kok gini ya Oh, ini ada-ada Miss, ini Ya Allah, ini, ini Ya, ini, tidak, saya tambahkan Miss Tambahkan suami saya Miss Sebentar Miss ya Saya maaf menggagum Miss ya Miss Makasih Miss Henry ini jangan dekat-dekat Henrymu jangan dekat-dekat Oh, iya, iya Miss Ya, ini sama suami saya di arkad Nggak, sebentar-bentar Miss Halo Pak, ini ada Miss Yuni Keteritakan, ini Miss Yuni yang membantu para anu PMI di Hongkong Terus, ini kemarin jenengan diantam suruh bayar Berapa, biar cukai? Ini maaf Terus sama Miss Yuni Berapa? Terus 5 100 Ini satu Nah, terus Tuh Tau Pak, Miss Yuni Anu orangnya biar cukai itu telpon gimana Sama jenengan cerita Anakku sampai nangis-nangis Bila Bia cukai menelpon untuk Melengkapi Cara-cara di Itu masuk Bia cukai Label Bia cukai dan surat PPN-nya Untuk melunasi bayaran Nah, terus Kitar 5.900 Terus Kalau tidak dilunasi barang, tidak diantapai tujuan Kalau tidak bisa membayar Itu dikenakan sanksi Hukuman Penjara Proses polisi Terus? Ya, gitu aja Terus anak saya takut nangis-nangis gitu Apa itu peningguan? Apa itu peningguan? Itu Bia cukai itu Itu bukan Bia cukai, Bapak Saya bisa pastikan 100% itu bukan dari Bia cukai Karena kalau dari Bia cukai Iya, betul Kalau dari Bia cukai tidak pernah mengancam, Bapak Jadi Bia cukai tidak pernah mengancam Jadi tidak perlu takut ya Itu bukan Bia cukai Oh, ya Sekitar jam akan maghrib itu mengancam lagi Suruh bayar 3 detas Selanjutnya Untuk melunasi gitu Oh, sayang saya tidak percaya Oh, gitu Karena itu penipuan Dalam hati saya gitu Betul Jadi gak usah takut, Bapak Apalagi Apalagi Mau memanjarakan Ya, gak mungkin, Bia cukai kan tidak berhak Di kirimnya itu Apalagi yang dulu, Pak Biar Miss Yuni ngomong dulu, Pak Biar Miss Yuni Gapapa, suamimu yang ngomong Biar saya jelas Pertu Kurat yang untuk perjanjian ini Kalau Kali istifatnya dia legal Katanya legal Untuk ada pemberitaan Gini-gini Surat, di Bia cukai Itu saya dikirimi Kalau biar membayar Dan Ya, itu cuman Saya suruh Membayarnya Jadi gak perlu takut ya, Bapak Itu adalah penipuan Jadi kalau Sudah di ancam Kasihkan nomor saya aja Biar mereka yang telpon saya Bilang aja Miss Yuni yang mau membayarnya Karena Miss Yuni sekarang akan telpon Bia Cukai Jadi saya yang akan telpon Bia Cukai Kasih tau sama mereka Kasih nomor saya Simpen nomor saya Simpen nomor saya Kasihkan ke Bia Cukai Ya Allah Ya Allah Misal Suami Anakku Nabi di penjara Ya Allah Saya Loh Segera Melunasi Kalau gak Ini akan Diproses Gitu Makanya Kan sekali lagi nih Sekali lagi nih Kita itu sebenarnya Diancam oleh Para orang-orang yang gak jelas Bapak Karena itu Jangan beli online Berapa banyak sih Berapa kali sih Miss Yuni buat konten Bener gak sih Saya Gawis 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 Masih alamat Aku disini Gak boleh Gak boleh Alamat rumah KTP Saya kan selalu bilang Gak boleh ngasih Alamat rumah ke orang Bener gak Itu Saya itu Melarang kalian Memberikan alamat rumah Nomor KTP kalian Kepada siapapun Sekarang ini Ada Penipu-penipuan Mengancam Keluarga kalian Didatengin polisi Kalian didatengin Oknum Karena itu Jangan memberikan Alamat rumah Apalagi Kamu beli online Miss Yuni Sudah bilang ini kan Di konten-konten itu Berapa banyak Nah sekarang Sekarang Kalau ada orang Mengatasnamakan Bia Cukai Kasih nomor saya Ke mereka Karena Bia Cukai Tidak akan pernah Melakukan itu Mbak Bukan saya membela Bia Cukai Tapi Bia Cukai Tidak akan melakukan Hal itu Faham maksud saya Iya iya mbak Iya iya mbak Makasih ya Miss Ya Allah Saya maku Karena itu Jangan beli online Berapa kali Saya bilang Jangan beli online Iya saya salah Miss saya Miss Kapok Insya Allah Iya Miss Makasih ya Allah Makasih Miss Makasih Miss Yuni Miss Yuni Miss Yuni cuman bisa Bisa membantu kalian Menenangkan kalian Tapi kalau kalian tertipu Iya Alamat rumah itu Jangan dikasihkan Orang yang tidak dikenal Oh Tidak boleh Nama suami Nomor telpon suami Anak Itu gak boleh Gak boleh Itu gak boleh Jangan percaya Sama orang di luar Kita itu Tidak punya teman Iya Kamu keluar negeri Kirim uang Buat suamimu Selebihnya Simpan di bankmu Gak usah Memberikan kejutan Membeli sesuatu Buat suamimu Di kampung Serba ada Di Indonesia Apapun ada Karinari Dwi Eh mbak Kamu punya uang Berapa di Indonesia Apapun ada Iya Miss Iya Makasih ya Miss Karena Karena itu Banyak orang Memanfaatkan Nama biaya cukai Nah Sekarang bapak Simpan nomor saya Simpan nomor saya Iya Jadi kalau ada orang Kena biaya cukai Kena biaya cukai Kasih nomor saya Ke mereka Kasih nomor saya Ke mereka Iya Miss Ya Allah Iya Miss Ya Miss Ya Bapak Makasih ya Miss Iya Miss Ini cuma bisa Jadi garda Garda paling depan Saat kalian Kena sendikat Iya Makasih Miss Ya Allah Sukses selalu Selalu buat Sama-sama Yaudah tamatin dulu ya Kalian ngobrol dulu ya Yaudah kamu ngobrol dulu Jadi teman-teman Sekali lagi Banyak yang menanyakan Siapa sih saya ini Saya bukan siapa-siapa Kebetulan Tuhan memberikan berkat Dalam hidup saya Tuhan memberikan manfaat Dalam hidup saya Untuk membantu Karena Keberanian saya Untuk menyuarakan Yang tidak pernah disuarakan Viral dan tidaknya Yang itu adalah Dari kalian Bukan dari saya Viral dan tidaknya Sosial media saya itu Tergantung dari kalian semua Jika kalian semua Tidak memviralkan Ya video saya Gak akan kemana-mana Karena itu Video-video ini Tentang penipuan-penipuan Online ini Ini sudah terjadi Berkali-kali Tapi kenapa Tidak nyampe Ya karena Tidak kalian sharekan Atau kalian sebenarnya Sudah melihat Tapi kalian menyepelekan Nah Berdampak Negatif pada kalian Sendiri Saat kalian Terjadi masalah Berbentuk apapun Dulu saya pernah Bentuk dengan Bia Cukai Tapi itu bukan Bia Cukai Itu adalah Sendikat Kenapa saya 100% Dari logat Cara bicara Itu beda banget Maaf Saya Sering ketemu Dengan para bejabat Berbicara dengan Para bejabat Gayanya Tidak seperti itu Mereka tidak mengancam Mereka tidak peduli Kamu gak bayar pajak Ya silahkan Barangmu hilang Itu aja Jadi sekali lagi Kalau ada orang Mengatasnamakan Bia Cukai Jangan mudah percaya Apalagi mengancam kalian Jadi ini adalah Peringatan buat teman-teman Jika kalian membeli Barang secara online Habis itu Kalian ditelepon oleh Pihak yang mengaku Bia Cukai Ingat Ingat Bia Cukai Tidak akan pernah Menelpon kalian Jika mereka Memberikan kiriman itu Mereka berubah surat Dan Tidak atas Nama pribadi Nomor rekeningnya Itu ada Senama Bia Cukai Jadi jika Kalian ditelepon oleh Pihak yang Bernama Bia Cukai Yang mengaku-ngaku Bia Cukai Katakan sama mereka Itu bukan Bia Cukai Kalau kalian tidak Keberatan Boleh dibagikan nomor saya Ke pihak yang Mengaku Bia Cukai Saya akan menghubungi mereka sendiri Sebiar saya Nanya langsung Sama dirutnya Bia Cukai Apakah benar Bia Cukai Staffnya melakukan Penekanan Pengancaman Bahkan akan Memenjarakan Masyarakat biasa Tanpa Mengetahui Kesalahannya Apalagi Mengatakan bahwa Barang itu Ilegal Gamis yang Ilegal Uang sama-sama Dikirim dari Indonesia Harus kena Bia Cukai Ternyata Dari Turki Dari Thailand Dari Jepang Dari Jerman Kalian tidak tahu Nah itulah Cara-cara Sendikat Hari-hari ini Karena itu Saya selalu katakan Berhati-hati Di media sosial Berhati-hati Di media sosial Kalau zaman dahulu Perampok datang ke rumah kita Tapi hari ini Perampok Sendikat Tidak datang ke rumahmu Tapi datang Di media sosialmu Karena itu Siapa yang terpengaruh Siapa yang menginginkan Sesuatu yang murah Dapat banyak Itu bisa dikatakan Halo Jadi sekali lagi Jangan pernah Ngalu Ngalu Jadi buat teman-teman Saya hanya ingin mengingatkan Kembali lagi Itu adalah urusan kalian Percaya dan tidak Itu adalah hak kalian Bia Cukai Tidak pernah Menelpon seseorang Apalagi memberikan Ancaman pidana Apalagi Memenjarakan seseorang Jadi Banyak sekali Bule-bule Tiba-tiba Ngaku Datang ke Indonesia Terus ditahan Bia Cukai Harus bayar ini Ke pihak Bia Cukai Itu tidak ada Itu tidak ada Seperti itu Jadi mereka Membawa uang Satu miliar Terus ditangkap Bia Cukai Enggak Enggak Kayak gitu Konsepnya Saat ditangkap Bia Cukai Pun saat dicek Bia Cukai Kalian itu masih Bisa pegang HP Jadi Jangan percaya Sama mereka Yang mengaku Ngaku Pihak Bia Cukai Oke Bia Cukai Saya tidak promosi Saya bukan di endorse Tapi saya ingin Memberikan edukasi Pada teman-teman Yang selalu ketakutan Dengan Bia Cukai Dan sukses selalu Buat Bia Cukai Tetap jaya Semoga Memberikan edukasi Juga buat Bia Cukai Ke masyarakat luas Bahwa Bia Cukai itu Tidak asal-asalan Narik uang Walaupun kesannya Banyak sekali Permasalahan yang ada Tapi yang saya tahu Bia Cukai Tidak melakukan Hal-hal yang Seperti mbak Tadi adukan Jadi Sukses selalu Buat kalian semua Jangan pernah takut Jika pemerintah Melakukan kesalahan Kita bisa mengkritik Mereka habis-habisan Tapi untuk Masalah ini Masalah karpet ini Saya bisa yakinkan 100% Itu bukan Oknum Dari Bia Cukai Tapi Oknum yang mengatas Namakan Bia Cukai Dan mungkin Itu saja dari saya Sukses selalu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Mahlu hidup Bahaya dan Terima kasih Bye-bye Bye-bye